Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Batu Satu Media Informasi dan Edukasi Nah Bapak Ibu, di video kali ini Kita akan membahas terkait dokumen resmi Yang dikeluarkan oleh Pasangan Prabowo Gibran Dalam dokumen visi-misinya Dan ini bukan hoax Terkait komitmen Prabowo untuk menaikkan gaji guru Kemarin memang sempat ramai Pidato dari Pak Hashim Tapi banyak komentar mengatakan Itu bukan dokumen tertulis Barangkali ada dokumen tertulis yang bisa dibahas Nah ini akan kami sampaikan Bapak Ibu Nah dokumen tertulis yang bisa kita jadikan acuan Yaitu Nah disini Bapak Ibu ini kami tampilkan Ini adalah visi, misi, dan program Yang dicanangkan oleh calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpilih Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Ini adalah dokumen visi-misi yang bisa kita dapatkan di Website resmi Prabowo Gibran Seperti itu Bapak Ibu Ini ada 88 halaman Tapi kita akan fokus ke topik pembahasan kita Yaitu terkait guru Nah dalam dokumen ini Ada halaman poin yang menarik Bapak Ibu Disini disampaikan bahwa Semua guru tekun mencerdaskan bangsa Dan hidupnya dijamin pemerintah Ini yang pertama disampaikan dalam dokumen visi-misi Prabowo Gibran Hidupnya dijamin pemerintah Dan lebih lanjut lagi Kalau kita cek ya di salah satu programnya Yaitu di program ke-6 Menaikkan gaji ASN Dan disini dalam kurung terutama Terutama guru Dosen Tenaga kesehatan dan penyulu Jadi kalau kita lihat redaksi kalimatnya Ini ada skala prioritas Guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyulu Termasuk juga nantinya TNI Polri dan pejabat negara Disini disebutkan bahwa Pelayanan publik akan terlaksana Apabila aparatur sipil negara Terutama Lagi-lagi disebut Terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan Dan penyulu TNI Polri dan pejabat negara Berada dalam kondisi sejahtera Tentu semua sepakat Oleh karena itu Pendapatan mereka perlu ditingkatkan Nah sambungannya Secara layak Kebijakan penggajian diarahkan pada Upah Minimum Provinsi Atau UMP Dengan rentang gaji tertinggi Mengacu pada jabatan profesional Meski pelaksanaan dilakukan bertahap Sesuai kemampuan keuangan negara Kebijakan rekrutmen diarahkan pada Sistem berbasis meritokrasi Nah Jadi memang Bapak Ibu Dalam dokumen visi misi dan program Yang resmi dari pesanan Prabowo-gibu Memang ada keterangan menaikkan gaji ASN Terutama guru Bapak Ibu Di samping itu memang juga ada Keterangan dari Pak Prabowo langsung Dan tim kampanye-nya terkait hal ini Harus memperbaiki gaji guru Termasuk gaji honorer Meningkatkan kompetensi guru Kita harus memberi pelatihan-pelatihan Penataran-penataran Dan juga seluruh penyelenggar negara ASN TNI, Polri Penyeluh-penyeluh pertanian Di mana-mana harus kita perbaiki Gajinya Sehingga kualitas hidup mereka akan baik Sehingga mereka bisa memberi Pelayanan kepada rakyat Dengan sebaik-baiknya Saudara-saudara sekalian Itu beberapa program unggulan kami Dalam rangka Strategi Transformasi Bangsa Kita tidak hanya sekedar mau Pembangunan Kita mau transformasi Bangsa kita Di atas landasan ekonomi Yang sudah dibangun Oleh Presiden Joko Widodo Dan Presiden-Presiden sebelumnya Saudara-saudara sekalian Demikian Pemikiran kami Kami yakin Kami akan melaksanakan itu Dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program-program yang bagus Yang dijalankan Pak Jokowi Selama 9 tahun lebih Prabowo dan Gibran Akan lanjutkan Insya Allah Bulan Oktober Mereka berdua akan dilantik Menjadi pimpinan nasional kita Insya Allah Yang kedua Nah ini Mungkin tidak ada Ini program untuk Para guru di Indonesia Saya lihat Tidak ada guru di Indonesia Di sini ya Tidak ada guru ya Semua adalah pengusaha Dan pekerja Namun Pasti ada Saudara-saudara Yang punya Keluarga Atau kawan Yang jadi guru hari ini Betul Ada 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 keluarga Ada kawan Ada sahabat Yang jadi guru hari ini Ada Prabowo dan Gibran Membawa kabar baik Mulan Oktober Mulai bulan Oktober Insya Allah Tahun ini Setiap guru Akan dapat Tambahan gaji 2 juta rupiah Per bulan Dan itu Selama 13 bulan Termasuk THR Karena Kenapa Itu tadi malam Disebut kan Tadi malam Didebat Ada banyak guru Yang masih dapat Gaji 500 ribu Sampai 1 juta rupiah Per bulan Betul ya Pak Rosan Tadi malam Disebut Tidak Mungkin Indonesia Jadi Indonesia Emas Dimana Angkatan kerja Itu cerdas Dan kuat Kalau pendidik Jika Kurang Baik Kurang baik Kenapa Karena Banyak guru Bekerja Sebagai Ojol Dan lain-lain Betul atau tidak Ternyata Pak Prabowo Diberitahu Anak-anak kecil Guru mereka Di Bojong Koneng Mereka pulang Jam 10 pagi Karena Harus kerja Sambilan Banyak Bekerja sebagai Ojol Ojol itu apa Ojek Online Tolong Diberitahu Kawan-kawan Yang hadir Hari ini Kabar Baik Kepada Semua Yang hadir Di sini Yang ada Keluarga Atau sahabat Atau pacar Atau siapa Yang jadi guru Mereka Akan dapat Tambahan Gaji Bulan Oktober Mulai bulan Oktober Kita akan Berikan 2 juta Per bulan Kabar Baik Untuk Pendidikan Nasional Indonesia Ada 4 juta Guru Termasuk 537 ribu Guru Honorer Yang Gajinya Sangat-sangat Minim Bahkan Di bawah OMR Tadi malam Ada sebut Di bawah OMR Kita Dengan 2 juta Sebulan Kita akan Naikin Supaya Bisa Melampaui OMR Di mana-mana Di Indonesia Hari ini Ada Guru-guru Ada Ibu-ibu Guru Di sini Tolongin Sampaikan Semua Guru Di Indonesia Perawal Vibran Akan Menambah Janji Mereka 2 juta Rupiah Perbulan Selama 13 bulan Setiap tahun Termasuk PIR Akan Diberikan Kepada Guru-guru Termasuk Guru Honorer Di Indonesia Tolong Dicatat Hari ini Prabowo Tidak Pernah Incap Janji Selama Harinya Tidak Pernah Tidak 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 Terima kasih.